Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi waffaqo man arada min ibadihi Littafaquhi fiddin Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'duh Sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku Kaum muslimin wal muslimat yang sangat saya muliakan Di kesempatan ini Saya akan mengembangkan dan memperluas penjelasan Mengenai apa yang sudah kita pelajari bersama Di video atau di kajian yang lalu Yaitu pada video yang berjudul Fikih toharoh atau fikih air Untuk pemula bagian kedua Atau dengan judul lain yaitu Macam-macam air yang bisa dipakai untuk bersuci Di antara pembahasan kami Ini di kesempatan itu adalah Tentang pembagian air yang berjumlah empat Yaitu yang pertama Air suci dirinya Serta bisa mensucikan perkara yang lain Dan tidak makruh digunakannya Kemudian Pembagian air yang kedua adalah Air yang suci dirinya Dan bisa mensucikan perkara yang lain Akan tetapi makruh digunakannya Kemudian yang nomor tiga Air suci dirinya Namun tidak bisa digunakan untuk bersuci Kemudian pembagian air yang nomor empat adalah Air yang tidak bisa digunakan bersuci Karena mutan najis Yakni terkena najis Ada pun yang ingin saya perjelas Dan perluas lagi penjabarannya adalah Bagian air yang nomor tiga Yaitu air yang suci Akan tetapi tidak boleh Atau tidak esah digunakan untuk bersuci Dikarenakan berubah salah satu sifatnya Air ini juga disebut dengan Air al-mutawayir Jadi begini Ada sebagian air yang dirinya suci Yang zatnya suci Namun tidak bisa mensucikan perkara yang lain Yang dimaksud tidak bisa mensucikan perkara yang lain adalah Tidak bisa dipakai untuk menghilangkan atau mensucikan najis Tidak bisa dipakai untuk mengangkat atau menghilangkan hadas Baik hadas kecil ataupun hadas besar Yang ini tidak bisa dipakai untuk menghilangkan atau menghilangkan Tidak bisa dipakai untuk menghilangkan Mandi besar dari haid, nifas, junub, dan lain-lain Pertanyaannya adalah Kenapa air ini Kenapa jenis air ini Kok tidak bisa digunakan untuk bersuci Kok tidak bisa mensucikan perkara yang lain Jawabannya adalah Air tersebut Sudah mengalami perubahan salah satu sifatnya Yaitu bau, warna, dan rasa Ya tentunya perubahan itu adalah perubahan yang sangat Perubahan yang kuat Perubahan air itu terjadi dikarenakan Bercampur dengan benda suci lainnya Seperti kopi, teh, pewarna, susu, sirup, gula pasir, dan yang semisal Kemudian lagi yang harus kita ketahui Dan yang harus kita pahami adalah Bahwa tidak semua perubahan salah satu sifat air Yaitu bau, warna, dan rasa Itu serta-merta membuat air berubah status Dari air suci mensucikan Menjadi air suci Namun tidak bisa mensucikan Tidak bisa langsung dihukumi seperti itu Akan tetapi Dilihat dulu perubahannya Sangat apa enggak Kuat perubahannya apa tidak kuat Jika air itu mengalami perubahan yang sangat Maka berubahlah status air itu Menjadi air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci Namun apabila perubahan itu hanya sedikit saja Ringan dan tidak parah Maka air itu tetap suci dan mensucikan Lalu bagaimana cara mengetahui batas air Untuk dikatakan mengalami perubahan yang parah Perubahan yang sangat Begini Air dikatakan mengalami perubahan salah satu sifatnya Dengan parah atau sangat Di ketika dirinya sudah tidak bisa lagi Dikatakan air mutlak Sudah keluar sifat-sifatnya Dari asal penciptaannya Sudah tidak bisa lagi disebut air hujan Air laut Air sungai Ataupun Sudah tidak bisa lagi dirinya disebut dengan air sumur Akan tetapi ia sudah punya nama lain Penyebutan baru Yang tetap pada dirinya Yang baku Sesuai dengan benda yang mencampurinya Perubahan air bisa parah seperti ini Bisa jadi karena benda Yang mencampuri air itu Kadarnya Atau volumenya memang banyak Memang besar Dan juga boleh jadi karena Ia mempunyai sifat warna Bau rasa yang kuat Contohnya Seperti kopi dan susu Maka Di ketika Secangkir atau segelas air panas Kemudian Dimasukkanlah Satu atau dua sendok makan kopi Atau serbuk susu Pada gelas tersebut Kemudian Diaduk beberapa detik saja Kira-kira Apa yang akan terjadi di situ Tentunya kita akan melihat dengan jelas Suatu perubahan sifat air yang luar biasa Yaitu gelas atau cangkir Yang berisi air yang sudah teraduk Dengan serbuk kopi Akan terlihat berwarna hitam Akan terlihat berwarna hitam Warna putih Beraroma susu Dan jika diminum akan terasa-rasa Susunya Dengan demikian Maka di setiap orang Atau pembuatnya sekalipun Ditanya tentang air yang ada Di cangkir atau di gelas tadi Ini air apa? Maka dia pasti menjawabnya Ini air kopi Ini air susu Bahkan seringkali ditemukan jawaban yang lebih ekstrim lagi Ini kopi Ini susu Tanpa menyebut air Jadi yang jelas perubahan sifat air seperti inilah Yang dimaksud oleh pembagian air yang nomor tiga Yaitu Air suci Akan tetapi Tidak bisa Mensucikan Dikarenakan berubah salah satu Sifatnya Dengan perubahan yang sangat Dengan perubahan yang parah Seperti kopi Atau susu Yang dicontohkan tadi Oleh karenanya Wahai sahabat-sahabatku Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT Air kopi Air susu Air gula pasir Air teh Sirup Dan yang semacamnya Itu semua tidak boleh digunakan untuk bersuci Kemudian yang harus kita ketahui lagi Bahwa Air yang mengalami perubahan Dari sifat-sifat aslinya Air yang berubah dari sifat asal penciptaannya Itu pasti ada penyebabnya Tidak mungkin berubah dengan sendirinya begitu saja Jika ditanya kenapa Kita harus mengetahui penyebab perubahan air Jawabnya adalah Karena penyebab air itu Termasuk menjadi tolak ukur Menjadi penentu tentang status air Yang berubah itu Apa tetap suci mensucikan Atau suci saja dirinya Namun tidak bisa mensucikan Apakah seperti itu Nah disini para ulama telah menuliskan dan menjelaskan Bahwa penyebab air berubah itu ada tiga macam Perhatikan Penyebab air berubah itu ada tiga macam Yaitu Satu Berubah karena Bilmukhalid Dua Berubah karena Bilmujawir Tiga Berubah karena Bitulilmuksi Perhatikan penjelasan satu persatunya Apa itu perubahan air yang disebabkan Al-Mukhalid Perubahan air yang disebabkan Mukhalid adalah Sebuah perubahan salah satu sifat air Yang dikarenakan ada benda suci Mencampurinya Kemudian benda itu larut dan menyatu dengan air tersebut Sehingga sulit secara pandangan mata Untuk memisahkan mana air Dan mana zat benda yang mencampuri air itu Contohnya Seperti Garam laut Gula pasir Teh Susu Sirup Pewarna Kopi Dan lain-lain Maka benda-benda semacam inilah Yang mudah larut Dan mudah menyatu dengan air Yang kemudian akan membuat air itu berubah Dan perubahan semacam ini Disebut dengan perubahan Bilmukhalid Oleh para ulama fikir Berikutnya penyebab perubahan air yang nomor dua adalah Berubah sebab bilmujawir Apa itu perubahan sifat air bilmujawir? Perubahan air yang disebabkan mujawir adalah sebuah perubahan salah satu sifat air yang dikarenakan ada benda suci yang mencampuri air tersebut Yang berdampingan dengan air tersebut Akan tetapi benda itu tidak larut dan tidak menyatu dengan air itu Contoh bendanya seperti batu, pasir, lumpur, dedaunan, kayu, lumut, ganggang, dan yang sesamanya Maka benda-benda seperti inilah apabila mencampuri atau berdampingan dengan air Kemudian air itu berubah salah satu sifatnya oleh karenanya Maka perubahan seperti ini disebut dengan perubahan bilmujawir Penyebab perubahan air yang ketiga adalah sebab bitulilmuksi Apa itu perubahan air bitulilmuksi? Perubahan air bitulilmuksi adalah Suatu perubahan sifat-sifat air yang dikarenakan air itu terlalu lama diam Terlalu lama menggenang seperti air yang ada di dalam kolam atau di dalam sumur Yang lama tidak digunakan berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun Sehingga airnya mengalami perubahan yang sangat dan parah Mengenai sifat-sifatnya Maka perubahan seperti inilah yang dimaksud oleh para ulama fiqih Berubah sebab bitulilmuksi Berubah sifat-sifat air sebab diam Sebab menggenang terlalu lama Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT Dari ketiga sebab perubahan sifat air tadi Ada dua jenis penyebabnya Berubahnya sifat air yang masih bisa digunakan untuk bersuci Yaitu satu air yang diam Air yang menggenang terlalu lama Tidak digunakan dengan waktu yang lama Walaupun perubahannya sangat parah sekali Maka air ini tidak berbahaya Artinya boleh digunakan untuk bersuci Yang nomor dua Air yang berubah sifat-sifatnya Yang penyebabnya bilmojawir Penyebabnya adalah Benda-benda suci Yang mencampuri atau berdampingan dengan air Yang tidak mungkin atau sulit dihindari Seperti air yang lewat Atau menggenang di tempat yang penuh dengan bebatuan Penuh dengan lumpur Yang mengandung kadar atau zat belerang Sehingga membuat air itu berubah warna Dan berbau belerang Atau air berada di suatu tempat Yang di sekitarnya banyak ditumbuhi pepohonan Yang kemudian daun-daunnya berjatuhan setiap hari Sehingga mengakibatkan air itu berubah dengan sangat Atau lagi air berubah sifatnya dikarenakan Berdampingan dengan lumut Berdampingan dengan ganggang Dan yang semisal Maka perubahan seperti ini semua Tidak membuat air itu berbahaya Digunakan untuk bersuci Yakni air itu boleh digunakan untuk berwuduk Mandi besar dan juga boleh digunakan untuk Menghilangkan najis Jadi demikian Sekarang bagaimana jika seandainya Benda yang mencampuri air itu berupa benda najis Kalau tadi benda yang mencampuri air itu berupa benda yang suci Bagaimana kalau itu benda najis Apakah air itu masih bisa digunakan untuk bersuci Atau tidak bisa Atau tidak boleh Jawabannya adalah Tergantung daripada Takaran Atau ukuran Atau volume Dari air itu Sendiri Jika airnya sedikit Yaitu kurang dari dua kulah Maka air itu sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi Karena sudah menjadi air Mutanajis Bagaimana bisa Mensucikan sesuatu yang lain Wong dirinya saja tidak suci Yaitu mutanajis Jika air yang dicampur Jika air yang dicampuri Atau air yang terkena benda najis itu banyak Yaitu mencapai ukuran dua kulah atau lebih Maka dilihat dulu keberadaan sifat-sifat air itu Jika berubah salah satu sifatnya Yaitu bau rasa atau warna Maka air tersebut Dihukumi Najis Yang berkonsekuensi Tidak boleh digunakan untuk bersuci Yakni tidak boleh digunakan untuk Mensucikan Atau menghilangkan Najis Tidak boleh digunakan untuk berwuduk Tidak boleh digunakan untuk mandi besar Akan tetapi Akan tetapi Bila mana air Banyak yang terkena Atau yang tercampuri Benda najis Itu tidak berubah Salah satu sifat Yang tiga Maka air tersebut tetap Dalam keadaan suci Dan bisa digunakan untuk bersuci Demikian Mudah-mudahan Dapat dipahami dengan baik Saudara-saudaraku Kaum muslimin Wal muslimat Yang sangat saya hormati Di kesempatan ini Saya ingin Menyampaikan Permohonan Maaf saya Kepada panjengan semua Mengenai penjelasan saya Di video Atau di kajian yang lalu Tepatnya Di video yang berjudul Fikih Tuharoh Bab air Bagian kedua Diketika saya menjelaskan Tentang air Al-Mutawiyyir Tentang air Yang berubah Salah satu sifatnya Sebab Dicampuri Atau berdampingan Dengan benda Suci Di situ Mungkin ada penjelasan Mungkin ada keterangan Yang kurang jelas Serta kurang Detail Sehingga Sulit untuk dipahami Terutama bagi Saudara-saudara kita Yang masih Pemula Atau bahkan Di situ Mungkin Keterangannya Terlalu cepat Maka yang pertama Saya mohon maaf Kemudian yang kedua Saya sampaikan Bahwa Di video Yang sedang Panjenengan Tonton ini Di kajian ini Merupakan Pembenahan Ataupun Penyempurna Daripada hal-hal Yang saya sebutkan tadi Wallahu A'lamu Bisawab Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!